Balada Padang Pasir Jelit 13. Melihat wajahnya menjadi keras, aku tak bisa menahan diri untuk tak berkata, tak usah khawatir, nyonyali ada di sisiku. Ia menggeleng-geleng, wajahnya masih nampak tak setuju, kalau besan melihat bunga poni, kadang-kadang orang ingin memetik rumput ekor anjing untuk iseng. Dengan geram aku tertawa, rupanya aku ini rumput ekor anjing, kalau begitu kau adalah mendadak, dengan terkejut, aku merasa bahwa perkataanku tak pantas dan cepat-cepat menahannya. Ujung-ujung bibirnya terangka membentuk seulas senyum, aku? Aku ini apa? Aku mendengus, tak lagi memperdulikannya, lalu makan daging sambil menunduk, namun pikiranku penuh dengan wajah tersenyum lian saat itu. Kaisar dan putri sudah tahu aku dan Huo Kubing adalah teman lama, namun dia baru untuk pertama kalinya mendengar bahwa hubunganku dengan Huo Kubing begitu erat. Karena ada kaisar, aku tak berani memperhatikan lian, namun kadang-kadang aku mencuri pandang ke arahnya dan merasa bahwa wajah cantiknya yang sempurna itu penuh rasa tak berdaya sekaligus perhitungan. Huo Kubing bertanya, apa yang kau pikirkan ah, ujarku, aku mengangkat kepalaku untuk menyambut pandangan matanya yang tajam, lalu menggeleng seraya berkata agar ia tak bertanya-tanya lagi, aku sedang memikirkan nyonyali. Bibirnya terangkat, seakan tersenyum, sambil mencuci tangan di baskom dan mengeringkannya dengan serbet, aku berpikir tentang gosip di kalangan para sastrawan itu. Ning Chang menyarankan pada General Wei agar ia memberi 500 keping emas pada nyonyali sebagai hadiah ulang tahun, ketika mendengar tentang hal ini, tak nyana, kaisar menganugerahkan gelar militer Dong Hai pada Ning Chang, dari peristiwa ini dapat dilihat seberapa besar cinta kaisar pada nyonyali. Aku menaruh serbet, lalu berkata dengan lembut, menyuruh General Besar Wei menghadiahkan 500 keping emas dari seribu keping emas miliknya pada nyonyali sama sekali bukan ide nyonyali, ia melakukan hal itu untuk mengambil hati bawahan-bawahan kaisar yang usil, nyonyali tak dapat melakukan apa-apa. Huo Ku Bing tertawa sinis, memangnya aku peduli pada 500 keping emas itu? Ning Chang berkata, sebenarnya jasa. General Besar tak berbesar, ia dihadiahi 50 ribu rumah dan ketiga putranya diangkat menjadi adipati, semua hanya karena permaisuri saja. Kami bertempur di medan perang, tapi di mata orang luar kami hanya membonceng permaisuri. Pada mulanya mungkin memang benar bahwa Paman diberi kedudukan penting karena bibi, tapi setelah begitu banyak tahun, ia keluar masuk siu dan belum pernah sekalipun kalah, apakah juga karena bibi? Tapi pena para sastrawan itu tak pernah berhenti mengecam kami, kata si makian, aku sombong dan kasar, dan tak mau bicara pada orang lain, aku benar-benar tak tahu harus bicara apa tentang sastrawan-sastrawan sektau itu, cuma bisa memandang langit saja. Melihat wajahnya yang tak berdaya dan kesal, aku tertawa pelan, ternyata ada sesuatu yang membuatmu tak berdaya, tadinya ku kira kau tak takut pada siapapun. Seorang lelaki jantan dalam bertindak hanya bertanggung jawab pada hati nuraninya sendiri, untuk apa memperdulikan perkataan orang lain? Kalau si makian berkata bahwa Jenderal Besar Wee membonceng wanita cantik, masa Jenderal Besar Wee lantas harus berdebat dengannya di depan kasar? Lagi pula, bagaimanapun juga si makian adalah seorang sastrawan, kaisar bisa marah padanya, tapi tak akan waspada atau takut padanya, sedangkan Jenderal Besar Wee menguasai kekuatan militer, kaisar akan memperhatikan setiap perkataan dan perbuatannya dengan seksama. Kalau lalai sedikit saja, akibatnya sangat mengerikan. Huo Kubing menghela nafas dan tak berkata apa-apa. Melihat dahinya berkerut, aku merasa agak sedih, aku menarik-narik lengan bajunya dan berkata dengan bersungguh-sungguh, Sima, kian adalah seorang budiman yang kaku, sikapmu tak pantas mendapatkan pujiannya. Huo Kubing berkata sembari melirik tanganku, kau juga kenapa menarik-narikku seperti ini, sepertinya ini juga bukan sikap yang pantas dipuji orang budiman, tapi, ia menarik tanganku. Tapi aku suka. Dengan kesal aku memukul tangannya, sambil tertawa ia menariknya, tapi wajahnya nampak gembira, aku merasa lega dan ikut tertawa. Sosoknya belum terlihat, namun dari kejauhan suaranya telah terdengar, daging panggang yang sangat harum, dan dipanggang dengan keraksiu pula, Huo Kubing benar-benar tahu kera menikmati hidup. Aku terkejut dan segera bangkit, namun Huo Kubing menggeleng-geleng seraya tersenyum, tak apa-apa, itu pamanku. Kalau tahu sebelumnya, aku tak akan datang, dengan kesal aku berkata, pamanmu. Kaisar juga pamanmu. Apakah itu General Gongsun? Huo Kubing mengangguk, lalu bangkit dan berjalan ke pintu untuk menyambut Seng Paman, Gongsun Aoden Gongsun Hi berjalan dengan berendeng pundak, melihatku berdiri di belakang Huo Kubing, rasa terkejut sekilas nampak di wajah mereka, namun dengan amat cepat menghilang. Dalam hati aku memuji mereka, ternyata mereka rubah-rubah tua, tak bisa dibandingkan dengan kami. Ketika pulang ke rumah malam itu, walaupun suasana hatiku tak kering gembira namun juga tak buruk, aku tak akan membiarkan orang yang tak ada sangkut pautnya denganku mempengaruhi perasaanku, namun damdiam aku menjadi lebih waspada. Ketika melihat caraku memotong daging dengan pisau, Gongsun Hi merasa terkejut dan bertanya apakah aku pernah hidup di tengah bangsa Xiongnu, aku merasa tegang, tanpa banyak pikir, aku menjawab bahwa aku tak pernah tinggal bersama mereka. Gongsun Hi sendiri adalah orang Xiongnu, bagaimana ia bisa tak melihat kemahiranku menggunakan pisau. Walaupun ia tak bertanya-tanya lagi, tapi ia jelas tahu aku telah berbohong, pandangan matanya kontan menjadi dingin. Kalau ku pikirkan lagi sekarang, seandainya saat itu aku dapat dengan tenang menjawab bahwa aku pernah tinggal bersama para pengembala, tak akan ada masalah. Akan tetapi karena menghindar aku malah mengundang kecurigaan Gongsun Hi. Gongsun Ao sepertinya lebih tak suka lagi padaku, bahkan sampai merendahkanku. Huo Ku Bing menyadari perasaan mereka berdua, ia tak berkata apa-apa, namun sikapnya padaku bertambah baik, ia bahkan mengambil pisau dari tanganku dan mengiris daging sendiri, lalu menaruhnya di hadapanku. Selamanya, aku selalu melihat Huo Ku Bing dilayani orang, tak pernah melayani orang lain, Gongsun Hi dan Gongsun Ao tercengang. Melihat sikap Huo Ku Bing itu, Gongsun Ao yang tadinya bersikap sombong terpaksa bersikap agak ramah padaku dan menekan rasa tak sukanya padaku. Beberapa hari ini, setiap saat makan, aku teringat akan daging panggang yang lezat dan tukang masak yang pandai itu, lauk di meja mendadak berubah hambar. Kalau Huo Ku Bing tahu bahwa setelah makan hidangan lezatnya, aku dengan tamak mencari akal untuk merampas tukang masak itu, entah ia akan mengatai ku seekor serigala rakus atau tidak. Ketika aku sedang memimpikan makanan lezat, sambil menangis, si gadis pelayan kecil Xinyan memburu masuk, Fang Zhu, cepat lihat, cuan muda ketiga li mengobrak abrik rumah kita, kami tak bisa menghalanginya. Aku didorong hingga terjatuh, dan pakaian baru yang kupakai juga dirobek olehnya. Sambil berbicara ia mengelus-elus bajunya yang robek, tangisnya bertambah sedih, aku tertawa dan memberinya sehelai sapu tangan untuk menyeka wajah, jangan menangis, bukankah itu hanya sehelai pakaian saja? Aku akan memberimu pakaian, besok panggil tukang jahit untuk membuatkan baju baru untukmu. Xinyan berhenti menangis dan tersenyum, dengan takut-takut ia berkata, aku ingin memilih warnanya sendiri. Aku berkata, baik. Sebenarnya apa yang terjadi wajahnya nampak masih terkejut, kami juga tak tahu mengapa, cuan ketiga li adalah orang yang sangat ramah dan terpelajar, bicaranya sopan, dan juga banyak memberi hadiah, biasanya kami suka kalau ia datang. Tapi hari ini begitu masuk ke rumah, ia langsung berteriak memanggil Honggu, lalu sambil berbicara menghancurkan barang-barang, kami hendak menghalanginya, tapi ia mendorong kami semua pergi, dari wajahnya ia sepertinya ingin memukul orang, maka kami langsung melarikan diri, sekarang ia pasti masih mengamuk. Ketika ia masih berbicara, Honggu berlari masuk dengan rambut berantakan, aku tak bisa menahan diri dan tertawa terbahak-bahak, dengan kesal Honggu memarahiku, kau masih bisa tertawa saja, kalau ia terus mengamuk, tahun ini kita akan kelaparan. Ketika ia berbicara, rambutnya yang berantakan seperti sarang burung melambai-lambai, seakan sedang dia acak-acak oleh seekor burung, bahkan Ksinyan yang berada di sisiku juga mengigit bibirnya menahan tawa. Honggu geram dan ingin mencubit Ksinyan, namun aku memberi isyarat padanya, dan Ksinyan pun cepat-cepat lari keluar ruangan. Baiklah, jangan marah, kalau Tuan Mudali ingin menghancurkan barang-barang, apa yang dapat kita lakukan? Jangankan bicara tentang ilmu silatnya yang tak bisa kita lawan, kalaupun dapat mengalahkannya, apakah kita berani mengusirnya keluar dari rumah ini? Biarkan dia mengamuk. Kalau sudah capai ia kan tak akan mengamuk lagi. Aku menarik Honggu agar ia duduk di bangku, lalu mengambil cermin tembaga agar ia dapat bercermin. Ia berteriak terkejut, lalu cepat-cepat mengambil sisir dan merapikan rambutnya. Seumur hidupku aku belum pernah diperlakukan seperti ini, didorong-dorong dan dimaki-maki oleh seorang pemuda sebagai seorang wanita berbisa. Ia bertanya tentang masalah sapu tangan itu dan aku berkata bahwa Fangzhu benar-benar telah menyelidiki masalah itu dan memberitahuku bahwa nona itulah pemiliknya. Ia berteriak minta kau menemuinya, namun kulihat matanya penuh kebencian, dan bahwa keadaan agak runyam. Maka aku mengelak dengan berkata bahwa kau sedang keluar rumah dan tak akan kembali untuk beberapa lama. Apakah tuan muda Li sudah tahu bahwa Nyonya Li adalah wanita yang dicarinya? Hal ini hanya diketahui oleh kau dan aku saja, bagaimana dia bisa tahu? Sapu tangan itu bukannya sudah kau bakar habis, dengan wajah kesal, Hanggu tak henti-hentinya mengomel. Aku juga tak tahu. Aku membantu Hanggu merapikan rambutnya, lalu membantunya membuat sanggul. Hanggu, sejak hari ini, lupakanlah masalah sapu tangan itu, masalah ini tak pernah ada, setelah ini, apapun yang terjadi, jangan mengungkit-ungkitnya lagi. Pandangan mataku bertemu dengan pandangan mata Hanggu di cermin tembaga, untuk sesaat ia tak berkata apa-apa, lalu seakan tak terjadi apa-apa, ia berkata, aku sudah melupakannya. Si gadis pelayan kecil masuk sambil membawa air panas, dengan wajah khawatir ia berkata, cuan ketiga Li masih mengamuk begitu mendengarnya, metah Hanggu seakan mengalirkan darah. Aku tertawa terkekeh-kekeh dan berkata, jangan sedih, tak usah khawatir. Berapapun nilai benda yang dirusaknya, aku ingin ia mengantinya. Dengan sangsi Hanggu berkata, kau masih berani minta ganti rugi padanya? Aku tak berani. Kalau ia sekarang melihatmu, kaulah yang akan dihancurkannya. Aku tersenyum dan berkata, untuk apa aku minta ganti rugi padanya? Kata pepatah, anak kurang ajar, ayah membayar, jenderal Liguang orangnya adil dan baik hati, kabarnya kalau prajuritnya kelaparan ia tak mau makan dahulu, dan selalu membagi hadiah yang diterimanya dengan para prajuritnya, orang. Seperti ini masa akan ingkar janji? Asalkan kita mengirim bon kerusakan pada jenderal Li, masa ia tak akan menganti kerugian kita? Hanggu berpikir sejenak, rasa cemas di wajahnya sirna, lalu ia mengangguk sambil tersenyum, kedua kakak lelaki Liguang semua mati muda, kabarnya jenderal Li sangat sedih karenanya, oleh karenanya, Liguang sangat berbakti pada ayahnya, tak pernah membangkang, kalau jenderal Li tahu tentang hal ini, kurasa walaupun Liguang sangat kesal, ia tak akan berani membuat masalah. Y.U.R., kau memang cerdas, membunuh hular dari jarak tujuh cun. Aku mengambil gincu dan memberikannya padanya, buat daftar barang-barang yang rusak dan berikan padaku. Dengan kebingungan Hanggu memandangku, lalu mengangguk-angguk. Lian, tak nyana kau telah menyalakan api yang begitu besar, dan api itu telah berkobar di tempatku terlebih dahulu, maka kau harus memberiku ganti rugi dua kali lipat untuk barang-barang yang hancur itu. Jenderal Li adalah seorang yang murah hati, aku segan mengambil keuntungan dari seorang jujur, maka aku terpaksa minta kau membayar. Apakah hari pertama tahun baru membuatku gembira? Gembira apa? Perutku penuh hamarah. Melihat sepasang alisku beradu, dengan bimbang kakek memandang Ksiaofeng, namun Ksiaofeng menggeleng untuk memberi isyarat bahwa ia tak tahu apa-apa. Setelah duduk begitu lama aku benar-benar sudah tak tahan lagi, aku melompat bangkit, menghormat pada kakek, lalu berlari ke pondok bambu. Untuk pertama kalinya aku menendang pintu pondok bambu, beruk, suaranya terdengar dengan keras, pintu halaman terbuka lebar-lebar. Aku belum bersuara, namun suara Jiyoye yang diiringi tawa sudah terdengar dari dalam rumah, Apakah Ksiaoye U? Suaranya bagai obat panas dalam yang paling ampuh. Api kemarahanku dengan serta merta padam tak berbekas. Aku menghela nafas dengan pelan, memperlambat langkah kakiku, lalu mendorong pintu dengan pelan. Jiyoye duduk di depan meja, tangannya mengenggam sesuatu dari bambu yang sedang diukir olehnya, aku berdiri di pintu sambil memandangnya, ia pun menaruh benda dari bambu dan pisau kecil yang sedang dipegangnya, lalu berpaling memandangku, kenapa tak duduk? Aku berjalan ke kursi di sisinya dan duduk, lalu menunduk dan memandang meja tanpa berkata apa-apa, Jiyoye bertanya, kau sedang marah, ya? Aku masih diam seribu bahasa, Jiyoye berkata, kelihatannya bukan marah. Bagaimana perayaan tahun barumu? Kemarin malam Tiancaar memaksaku pergi bersama mereka. Sambil mengerutkan dahi, aku menatap meja tanpa berkedip, tapi ia terus bicara tak henti-hentinya, tentang permulaan perjamuan sampai bersulang, tentang bersulang sampai mabuk, tentang aku tak pernah melihatnya begitu suka bicara, aku berpaling memandangnya seraya bertanya, aku sedang marah, masa kau tak bisa melihatnya? Seharusnya dengan penuh perhatian kau bertanya, kenapa kau marah? Apa aku melakukan sesuatu yang salah? Wajahnya nampak tak berdosa, sambil menahan tawa ia berkata, Oh, kenapa kau marah? Apa aku melakukan sesuatu yang salah? Dengan kesal sekaligus tak berdaya aku menarik napas panjang, dengan lemas aku menelungkup di atas meja, kenapa ia begitu bebal? Sebenarnya, kenapa aku begitu memandang tinggi dirinya? Sifatnya aneh, kelihatannya lembut dan ramah, namun sebenarnya menghindari orang jauh-jauh. Walaupun pengetahuannya luas dan paham tentang banyak hal, tapi aku tak ingin menikah dengan buku. Identitasnya pun agak misterius, sepertinya ia rakyat Han Agung, tapi sepertinya menentang dinasti Han aku berusaha memikirkan segala kekurangannya. Wajahnya nampak tak berdaya dan kebingungan, aku sudah bertanya, tapi kau tak menjawab, lantas aku harus bagaimana dengan kesal aku mengebrak meja, kau sedikit pun tak punya ketulusan. Lebih baik tak usah bertanya. Kau terus saja bercerita tentang pengalaman menarik tahun barumu. Ruangan itu menjadi sunyi senyap, untuk beberapa saat tak ada suara terdengar, mendadak aku merasa khawatir, apakah ia marah padaku? Ketika hendak mengangkat kepalaku, pandangan mataku jatuh pada sesuatu dalam tangannya, yaitu sepasang anting Jasper bersepuh pamas. Entah kau anggap aku cukup tulus atau tidak? Aku menengadah memandangnya dan menerima anting itu. Warna emasnya adalah pasir, warna Jaspernya adalah air, ternyata bentuknya seperti yewee akuan yang terhampar di tengah padang pasir. Namun yang lebih luar biasa lagi, ia menggunakan namaku dan memberinya makna yang lebih mendalam. Pertemuan pertama di padang pasir tak berbatas, pertengkaran yang berubah menjadi persahabatan di tepi ombak piru Jasper. Mainan mungil seperti ini dapat dibuat dengan begitu indah dan halus, kepandayan orang yang membuatnya benar-benar luar biasa. Aku memandangnya untuk beberapa saat, memakainya di teling aku tanpa berkata apa-apa, lalu dengan wajah tanpa ekspresi berkata, lumayan. Karena kau begitu murah hati, sementara ini aku tak marah lagi. Aku berkata dengan serius, namun senyum di sudut bibirku sulit ditahan. Sebelum selesai berbicara, senyum telah muncul di wajahku, karena kegirangan, mataku memicing menjadi berbentuk bulan sabit. Melihat mataku, rasa muram sekilas muncul di wajahnya, ia pun cepat-cepat menghindari pandangan mataku. Suara si Yewe terdengar dari luar, lalu ia masuk sambil mengusung baki. Aku memandang mangkuk di hadapanku, lalu berkata dengan pelan, kau tak mengundangku, sehingga aku mengira bahwa kau lupa dan tak menepati janjimu. Untuk beberapa lama Jiu Yewe tak menjawab, lalu berbicara dengan begitu pelan sehingga ia seakan tak berkata apa-apa, bagaimana bisa sampai lupa. Bagaimanapun juga, hari ini kau harus berbahagia. Sambil mengaduk-aduk mie ulang tahun di dalam mangkuk itu, aku berbisik, bahagia atau tidak, semua tergantung padamu. Setelah selesai makan mie, Jiu Yewe menemaniku mengobrol sambil mengambil bambu dan pisau kecil yang setipis daun pohon liu. Melihatnya, aku bertanya, apakah kau ingin membuat suruling bambu? Jiu Yewe mendengus, bambu ini sengaja dibawa orang suruhanku dari Jiu Yeisan, ia telah tumbuh di bawah naungan batu karang selama 10 tahun, batangnya tebal, di segala cuaca, nadanya tak akan berbah. Namanya sangat indah, yaitu siang VIZHU, suaranya pun lebih merdu dibandingkan dengan bambu biasa. Aku segera mendekat untuk memperhatikannya, inikah bambu yang termasyur itu? Benar. Bukankah bintik-bintik ini mirip tetesan air mata? Sederhana namun anggun, benar-benar indah. Tubuh Jiu Yewe menjadi kaku, tanpa terasa ia menjauhkan dirinya dariku, lalu tersenyum dan berkata, aku sudah punya banyak sekali suruling, tapi melihat bahan yang sukar didapat ini, tanganku jadi gatal ingin bergerak. Kalau kau suka, setelah selesai aku akan memberikannya padamu. Aku tertawa terkekeh-kekeh dan berkata, kebetulan aku orang yang tak pernah bisa menolak hadiah. Sambil tersenyum Jiu Yewe menggeleng-geleng, tak berkata apa-apa. Setelah keluar dari Wismah Si, secara kebetulan aku berpapasan dengan Seng Xing dan Tian Cao, aku pun membungkuk memberi hormat. Selamat tahun baru pada kakak kedua dan ketiga Si, semoga sehat walafiat dan segala berjalan sesuai kehendak. Mereka berdua membalas penghormatanku, untuk sesaat pandangan Matusen Xing terpaku di telingaku, lalu dengan tanpa ekspresi, ia mengelihkan pandangan matanya, namun Tian Cao terus memandangiku, lalu tiba-tiba tersenyum dan berkata, Jiu Yewe bersusah payah sedemikian rupa, ternyata untuk memberimu hadiah tahun baru. Ku dengar bahwa perkataannya mengandung makna yang tersembunyi, mau tak mau aku merabai telingaku, aku pun bertanya, apa maksudmu? Jiu Yewe bersusah payah bagaimana? Tian Cao berkata, ketika masih kecil, Jiu Yewe secara khusus belajar mengukir batu kemala, tapi tak berlatih membuatnya setiap hari, kali ini karena ia membuat sebuah benda mungil yang halus, Jiu Yewe secara khusus belajar pada seorang pengrajin tua, tapi ia masih menghabiskan tak sedikit batu-batu kemala bagus. Jiu Yewe sangat berbakat membuat kerajinan-kerajinan seperti ini, mulai dari senjata sampai keramik yang digunakan sehari-hari, ia dapat membuat semuanya, tapi setelah melihatnya membuat benda ini, aku baru tahu bahwa benda yang paling sukar dibuat di kolong langit ini adalah perhiasan perempuan. Aku tertegun sesaat, lalu dengan mengumam bertanya, katamu benda ini dibuat oleh Jiu Yewe sendiri? Tian Cao tersenyum namun tak berkata apa-apa, ia membungkuk padaku lalu pergi bersama Sen Xing, namun aku hanya berdiri di tempat dengan bengong. Aku tak tahu tahun ini aku sebenarnya umur berapa. Lian sudah hamil, sebentar lagi akan punya anak, tapi aku masih terombang ambing di sini dengan galau. Kalau tak ada orang yang cocok, aku belum tentu ingin menikah, tapi kalau ada orang yang cocok, aku pasti akan meraih kesempatan itu. Andai adai tahu bahwa aku tak meraih segala yang diperlukan untuk kebahagiaan diriku sendiri, ia pasti akan marah dan memakiku sebagai seorang bodoh. Apakah aku seorang bodoh? Tentu saja aku bukan seorang bodoh, aku adalah Jin Yewe yang cerdas, pandai, cantik dan mengemaskan, oleh karenanya walaupun kau awan yang melayang-layang di angkasa, aku akan menangkapmu. Kau suka padaku, benar bukan? Kau pernah berkata bahwa kau dan aku tak sama, aku sudah mempelajari dengan serius semua buku yang kau bakal, ku rasa aku dapat disejajarkan denganmu. Kalau kau ingin menjadi burung peng, aku bersedia menjadi angin, menemanimu terbang tinggi, kalau kau hanya ingin menjadi kupu-kupu bodoh, aku pun bersedia menjadi kupu-kupu bodoh, kalau yang kau kagumi adalah seekor keledai hitam yang berjalan keluar ke barat dari Hangul Guan. Dan sejak saat ini tak kelihatan jejaknya lagi, maka kita dapat membeli beberapa ekor kuda dan menghilang lebih cepat dari Lao Zi, menghilang tanpa jejak. Untung saja kau tak suka pada Kong Hucu, walaupun aku menghormatinya, aku tak suka padanya, tapi kalau kau benar-benar suka padanya, kita akan mematuhinya. Aku mengigit angkai kuas tulis rat-rat, dengan dahi berkerut aku memandang berhelai-helai kain di atas beberapa meja itu. Aku sedang memberi semangat padaku sendiri, namun kenapa semakin banyak menulis hatiku malahan semakin jari. Diam-diam dalam hati aku berulang kali berkata pada diriku sendiri, ia suka padaku, suka padaku, aku tak berani menulis lebih banyak dan menulis tanggal di sudut kain itu, tahun baru tahun Yuan Shou, setelah selesai menulis aku cepat-cepat menyimpan kain itu. Setelah mengoyang-goyangkan tabung itu untuk beberapa saat, sebatang tongkat ramalan terjatuh dari dalamnya, Huo Ku Bing hendak memungutnya, namun aku telah mengenggamnya erat-erat. Ia pun bertanya, apa yang kau kemohon aku menggeleng-geleng, aku tak mau memberitahumu. Ia mendengus, apa yang ingin kau mohon? Kalau bukan urusan usaha pasti urusan perjodohan, sekarang usaha sudah berada dalam tanganmu, dengan watakmu yang seperti ini, hal yang akan kau tanyakan pada orang lain pasti hanya urusan perjodohan. Aku berkeras membantah, pasti bukan. Lelaki penafsir ramalan di sebelah kami memandang kami dengan hati-hati, melihat kami berjalan melewatinya, ia segera berdiri, aku mendadak menghentikan langkahku, lalu berjalan menghindarinya sambil mengenggam tongkat ramalan itu. Huo Ku Bing tertawa dan bertanya, kenapa kau tak menanyakannya? Sambil mengenggam tongkat bambu itu, aku berjalan untuk beberapa saat, lalu tiba-tiba membuang tongkat itu ke tengah rumputan di tepi jalan, aku tak mau bertanya, ia bisa tahu peruntungan orang lain tapi tak tahu peruntungannya sendiri. Begitu melihatmu memakai pakaian yang luar biasa, ia berharap mendapat bayaran besar setelah meramal, tapi kenapa ia tak dapat meramal apakah ia sendiri akan berhasil atau tidak? Huo Ku Bing tersenyum dan berkata, paling tidak kau masih bisa menahan diri, rupanya kau belum sampai putus asa. Sekarang aku pun merasa bahwa diriku agak konyol, tapi saat itu begitu melihat papan bertuliskan ramalan perjodohan, tanpa bisa ditahan kakiku melangkah masuk, karena putus asa aku bersedia melakukan apapun. Hatiku amat jerih, namun wajahku masih nampak penuh percaya diri, aku cuma ingin mencoba hal baru, main-main saja. Sambil menyengir Huo Ku Bing meliriku, ia malas berdebat denganku dan menyerahkan segalanya padaku. Angin bertiup, aku mencium-cium udara dengan sekuat tenaga, harum sekali. Bunga apa ini? Huo Ku Bing berkata, Bunga Huai, aku berpaling memandangnya, untuk apa kau mengajakku pergi? Apa untuk mendaki gunung? Sambil berjalan ia berkata, kalau tak ada apa-apa, memangnya aku tak boleh mengajakmu keluar. Jalan-jalan sesuka hati saja, coba lihat bunga Huai di atas kepalamu itu. Perkataannya setelah itu sama sekali tak ku dengar, segenap perhatianku terpusat pada kereta kuda di depanku, Huo Ku Bing berpaling memandangku, lalu mengikuti pandangan mataku dan memandang kereta kuda itu, kereta kuda itu pun berhenti di depan sebuah rumah megah. Aku tersenyum kepadanya, tiba-tiba aku ada urusan, aku pergi dulu. Ia mencengkeramku, tak boleh pergi. Dengan sekuat tenaga aku mengibaskan tangannya, kapan-kapan aku akan mencarimu dan minta maaf. Sebelum aku sempat menyelesaikan perkataanku, aku sudah melayang ke arah kereta itu, di belakangku ia berseru, ksiawe yeu. Tanpa berpaling, aku terus maju ke depan dan mendarat di sisi kereta kuda itu, tangan kinli yang memegang cambuk mendadak mengepal erat-erat, namun begitu melihatku ia menjadi lega dan mengangguk sambil tersenyum. Aku mengketuk-ketuk dinding kereta, jiu yeu membuka tirai, ketika melihatku, ia tersenyum dan bertanya, kenapa kau berada di luar tembok kota? Aku membungkuk dan menyingkapkan tirai untuknya, kau bukannya juga berada di luar kota. Setelah berbicara aku memandang kinli dengan bimbang, melihat ekspresiku, jiu yeu berkata seraya tersenyum, non aku bermargasi, nama kecilnya king, rumah ini dinamai wismaking, rumah ini secara khusus dibangun oleh kakekku di masa mudanya untuk nenek. Aku sama sekali tak ingin merombaknya, oleh karenanya aku tak membuatnya mudah dilewati kursi roda. Aku berpaling memandang rumah itu, aku merasa sangat iri, kakek ini ternyata begitu romantis. Dahulu aku tak paham, ia jelas-jelas bermargameng, tapi menamai usahanya perusahaan si, selain itu semua anak yatim piatu yang dibesarkan perusahaan si pun bermargasi, hari ini aku baru tahu bahwa marga itu adalah marga wanita yang dicintainya. Jiu yeu mengambil sebatang tongkat dari dalam kereta, itulah tongkat yang sebelumnya kulihat di sudut kamar bacanya itu. Dengan bertumpu pada tongkat ia berdiri di atas tanah, seharusnya tongkat itu membuatnya nampak canggung, namun tongkat yang tersembunyi di balik lengan baju dan jubahnya yang lebar itu sama sekali tak nampak aneh. Karena untuk pertama kalinya melihatnya berdiri tegak, aku malahan bengong, dengan terpana aku memandanginya. Ia menertawakan dirinya sendiri, memangnya aneh, ya aku cepat-cepat menggeleng, menggeleng keras-keras, tidak, kau, bagus sekali kelihatannya. Ia memandang ke arahku, aku cepat-cepat berkata, apakah sebelum ini tak ada orang yang memberi tahumu, seperti apa kau dimatu orang lain? Kau, kau, setiap gerakanmu sangat, aku semakin tegang dan semakin tak bisa menemukan kata-kata yang tepat untuk mengambarkannya, dan juga khawatir ia akan salah paham karena aku terus menatapnya, sehingga aku hampir mengigit lidahku sendiri ketika berbicara. Ia mengangsurkan tangannya dan merapikan rambutku yang berantakan di tiupangin, sambil menatapku tanpa berkedip ia. Berkata dengan amat lembut, Y.U.R., tak usah bicara, aku paham maksudmu. Aku tersenyum padanya, namun pandangan mataku melayang melewati pundaknya, kulihat Huo Kubing masih berdiri di tempatnya semula, memandangi kami dari kejauhan. Aku merasakan suatu kepedihan yang sulit dikatakan dan cepat-cepat menghindari pandangan matanya. Sambil bertumpu pada tongkat, J.U.R. berjalan, karena di gunung ini banyak terdapat sumber air panas, kakek sengaja membangun rumah di tempat ini. Aku berjalan dengan perlahan di sisinya, lalu bertanya sembari tersenyum, apakah kau sengaja datang ke sini untuk berenam air panas? Ia menjawab, benar, air panas berhasiat untuk memperlancar peredaran darah di kakiku. Dengan sembunyi-sembunyi aku memandang kakinya, namun sayang kakinya tersembunyi di balik jubahnya, sehingga aku tak bisa melihat apa penyakit yang didoritanya, namun melihatnya berjalan, nampaknya ia tak perlu bersusah payah. Sebelum masuk ke pintu, dengan tak sadar aku berpaling kekejauhan, sosok Huo Kubing masih tampak tak bergeming. Saat itu akhir musim semi, bunga huai di atas kepalanya sedang rimbun-rimbunnya, seluruh pohon itu diselimuti warna putih salju. Saat angin bertiup, kuntum-kuntum bunga luruh berguguran, namun di tengah angkasa yang seakan penuh salju berterbangan, dirinya yang selalu suka kebersihan tak nyana sama sekali tak bergerak dan membiarkan kuntum-kuntum bunga berjatuhan di atas kepala dan jubah berokatnya. Kuntum-kuntum bunga yuanyangpeng mulai muncul, di antara daun hijau, kuncum-kuntum bunga berwarna putih itu bermain petak umpet denganku, kalau aku memperhatikan mereka dengan teliti, aku baru dapat menemukan di mana kuncum-kuntum baru bersembunyi. Kemarin ada sembilan kuncum, hari ini ada lima belas, aku menghitungnya kembali untuk memastikan bahwa aku tak salah menghitung, dengan kecepatan seperti ini, tak lama lagi aku tak akan dapat menghitung mereka lagi. Aku berdiri di depan ruji yuanyangpeng seraya mengumam, aku sudah menangkap banyak sekali cacing tanah, dan memberi kalian tahi kerbau di awal musim semi, tahun ini kalian harus membalas budiku. Kalian harus berbunga paling banyak dan paling indah. Daun-daun yuanyangpeng melambai-lambai ditiup angin, seakan menjawab pertanyaanku. Saat kalian sedang mekar dengan indahnya, aku akan mengajaknya kemari untuk melihat kalian. Aku mencium selembar daun yang baru tumbuh, kalian berusaha keras, aku juga berusaha keras. Ketika aku masuk ke pondok bambu, Tian Chao nampak sedang duduk di depan meja sambil menulis. Dengan heran aku menunjuk kursi roda yang kosong di halaman sambil bertanya, mana jiwi yae? Sudah keluar rumah? Tian Chao tersenyum dan berkata, pergi ke rumah anggrek untuk menengok kakek Xiaofeng. Aku mengangguk sambil memandang kursi roda, aku masih agak heran. Tian Chao menaruh kuas tulisnya dan berjalan ke sisiku, lalu berkata sambil memandang kursi roda itu, salah satu kaki jiwi yae sama sekali tak bisa digerakan, namun kaki yang satu lagi dapat digerakan, kalau menggunakan tongkat, ia dapat berjalan, walaupun tak jauh. Setiap hari bergerak lebih baik bagi tubuh daripada duduk saja. HMM, kataku, untuk beberapa saat Tian Chao diam, lalu kembali berkata, saat kecil, walaupun jiwi yae sulit berjalan, tapi ia suka bergerak, ia selalu ingin tahu tentang hal-hal baru, selalu suka mengikuti kami bermain, tapi waktu itu kami tak tahu apa-apa, dan selalu menganggap bahwa mengajaknya merepotkan, karena selalu harus menunggunya. Kami tak berani menunjukkannya di depan dirinya, tapi di belakangnya selalu mencari care agar dapat meninggalkannya, bahkan orang yang menemukan care itu sampai dianggap paling pintar. Perlahan-lahan, jiwi yae menyadari maksud kami, ia menjadi semakin pendiam dan semakin banyak menghabiskan waktu membaca buku, mungkin karena teman-teman yang bisu itu tak mungkin meninggalkannya. Pada suatu ketika, di belakang punggung tuan tua, jiwi yae keluar rumah seorang diri dengan tongkat dan tak pulang sampai hari gelap. Cuan tua yang cemas memaki-maki kami, lalu menghukum kami dengan menyuruh kami berlutut di atas batu jalan. Setelah itu jiwi yae pulang, bajunya robek, wajahnya biru lebam dan tangan serta kepalanya berlumuran darah. Namun ketika ditanya tentang apa yang terjadi, ia tak mau berkata apa-apa dan hanya berkata bahwa ia sendiri yang tak. Berhati-hati, setelah itu ia mohon tuan tua memperbulahkan kami bangkit. Tian Cao memandang kursi roda sambil menghela napas panjang, aku diam, hatiku pedih, berbagai perasaan bercampur aduk dalam hatiku. Saat itu kami benar-benar menyesal, kakak pertama memukul para berandal jangan untuk mengetahui apa yang terjadi. Ternyata setelah jiwi yae membaca tentang kera membuat senjata di kitab mozi, ia pergi ke jalan untuk melihat pandai besi menempa besi, para berandalan yang sama-sama tak tahu apa-apa seperti kami itu mengikutinya sambil menyanyi, si cacat berkaki tiga, jalannya goyang-goyang, orang lain selangkah dia sepuluh langkah, membuatnya diomeli istri. Sambil menyanyi mereka meniru kera jiwi yae berjalan dan mengundang tawa orang banyak. Mereka dan jiwi yae berkelahi, dan tentu saja jiwi yae kalah, kepalanya berdarah karena kena pukul. Kakak pertama marah dan berkelahi dengan berandal-berandal itu. Kami ingin mengajak jiwi yae keluar untuk bermain, tapi sejak saat itu jiwi yae tak mau memakai tongkat di depan orang lain. Si cacat berkaki tiga, jalannya goyang-goyang, orang lain selangkah dia sepuluh langkah, membuatnya diomeli istri. Kata siapa manusia dilahirkan berwatak baik sepertinya perkataan Ksunzi bahwa manusia dilahirkan berwatak jahat lebih masuk akal. Sekarang aku paham kenapa tongkat itu diletakkan di sudut kamar baka, dan juga paham kenapa walaupun diletakkan di sudut kamar, tongkat itu sama sekali tak berdebu. Ia seorang tabib, tentunya ia tahu manfaat berolahraga bagi kesehatannya sendiri, akan tetapi lagu dan ejekan orang itu. Membuatnya hanya mau menggunakan tongkat kalau tak ada orang. Tian Chao berpaling memandangku dan bertanya, apakah kau menyalahkan kami? Sedikit. Tapi kalau jiwi yae sendiri tak memperdulikannya, aku juga akan melupakannya, kalau tidak sambil tersenyum aku. Memandang Tian Chao. Tian Chao tersenyum dan berkata, Y.U.R., watakmu memang benar-benar terus terang, dan tak peduli pada urusan orang lain. Aku mendengar dan bertanya, aku hanya ingin hidup dengan baik, dan ingin orang yang kusayangi hidup dengan baik, aku tak ingin mencelakai orang lain tanpa alasan, apakah ini salah? Tian Chao cepat-cepat berkata, Tak salah, tak salah. Tapi kau jangan salah paham terhadap perkataanku. Kami bertiga sangat bersyukur kau datang. Setelah jiwi yae pulang dari Wies making ia tak lagi malu menggunakan tongkat di depan orang lain, tahu tidak? Bahkan kakak kedua yang sangat kalah matanya memerah ketika melihat jiwi yae menggunakan tongkat di depan kami. Batu besar di hati jiwi yae dan kami yang sudah membebani kami bertahun-tahun lamanya akhirnya hilang karenamu. Wajahku terasa agak panas, aku menunduk melihat ke tanah, lalu dengan suara pelan menggerutu, kinli sialan, kelihatannya begitu penakut dan pendiam, tapi mulutnya tak bisa dipegang. Tian Chao tertawa terbahak-bahak, untung saja mulutnya tak bisa dipegang. Kalau kau melihatnya menirukan wajahmu saat memandang jiwi yae dengan penuh kekaguman, kau akan tahu bahwa tak memperkerjakannya di rumah hiburanmu adalah suatu kesalahan. Saat itu kami tertawa sampai kaki kami lemas, kakak pertama bahkan sampai mengebrak meja hingga patah karena tak bisa menahan diri. Apa katamu? Ayo ulangi kalau berani, teriaku sambil mengoyangkan pinggul dan menendang ke arahnya. Sebelum Tian Chao sempat menjawab, Jioye yang bertumpu pada tongkat masuk ke halaman, perkataan apa yang harus diulangi? Aku memelototi Tian Chao, lalu memburu ke sisi Jioye, kinli nakal, kau harus menghukumnya dengan keras, kalau tidak, serahkan saja dia padaku untuk dihukum. Jioye melirik Tian Chao dan bertanya, kapan kinli menyinggungmu? Wajah Tian Chao nampak cemas, ia memandangku dengan memohon-mohon, setelah mendehem-dehem untuk beberapa saat, dengan jengah aku menjelaskan, dengan nakal aku berkata, menyinggung orang tak perlu ada alasannya, lagi pula, akulah yang disinggung olehnya. Jioye berjalan ke sisi kursi roda dan duduk, Tian Chao cepat-cepat menghampirinya sambil membawa sapu tangan, sambil mengelap keringat di dahinya, Jioye berkata, hukumannya adalah menjadi kusir keretamu selama sebulan, terserah bagaimana kau akan menghukumnya. Dengan penuh kemenangan aku melirik Tian Chao, Jioye kembali berkata, akhir-akhir ini kakak pertama, kedua dan ketiga banyak menganggur, kuliat pabrik batu kemala dilantian perlu diawasi, menurut kakak ketiga siapa yang cocok melakukannya? Wajah Tian Chao nampak makin cemas, dengan bersungguh-sungguh ia berkata pada Jioye, kakak ipar baru melahirkan, kakak pertama tak mau meninggalkannya selangkah pun, untuk membantu kakak pertama, kakak kedua mengurus semua urusannya. Barusan ini aku merencanakan untuk memeriksa kembali pembukuan semua usaha kita di Chang'an, lalu memberikannya pada murid-murid kita, kak Xiaofeng dan Xiaoye untuk dipelajari. Mentari dan rembulan menjadi saksi, demi gunung dan sungai, kami benar-benar tak bermalas-malasan. Sambil bertumpu pada punggung kursi roda Jioye, aku menunduk sambil tersenyum, Jioye menghela nafas dengan pelan, mendengar katamu sepertinya kalian memang benar-benar tak bermalas-malasan. Tian Chao segera berkata, kami memang benar-benar tak bermalas-malasan. Kami cuma kadang-kadang minum teh bersama, mengobrol seharian dan mendengarkan cerita, lain kali peristiwa semacam ini tak akan terjadi lagi. Kami akan begitu sibuk sampai tak punya waktu untuk mengobrol. Karena sibuk bergurau, ternyata aku tak mendengar maksud tersembunyi di balik perkataan Jioye itu, setelah Tian Chao selesai berbicara, aku baru paham bahwa Jioye telah menebak apa yang sebenarnya dilakukan oleh Tian Chao, hatiku terasa agak jengah, girang dan manis, tanpa berkata apa-apa, aku berdiri di samping Jioye. Dengan langkah-langkah lebar Jinyan berlari masuk ke halaman, begitu melihatku senyum lebar muncul di wajahnya, YUR, kenapa kau di sini? Kau datang menengguk Jioye. Tian Chao dengan cepat berjalan ke sisinya, lalu mendorongnya keluar, minyak wangi yang baru datang kemarin belum kau periksa, kau harus segera memeriksanya. Suara Jinyan terdengar dari luar halaman, tidak ada. Kan katamu, jangan bekap mulutku, hah? Apa? Lantian, oh? Beberapa saat kemudian, suara Jinyan sudah tak kedengaran lagi, hanya terdengar Tian Chao berkata, Jioye, kitab pembukuan yang belum ku salin akanku bawa besok, hari ini ada masalah mendesak yang harus kami kerjakan dulu, kami pergi dulu. Setelah ia selesai berbicara hanya terdengar suara langkah kaki yang berjalan dengan cepat, tak lama kemudian halaman itu telah menjadi sunyi senyap. Hatiku galau, rasa manis dalam hatiku bercampur rasa jengah, aku tak tahu harus berkata apa, namun Jioye seakan tak merasakan apa-apa dan mendorong kursi rodanya masuk ke dalam rumah, seruling dari bambuk siang fei sudah selesai, urat batangnya sudah bagus sehingga kalau ditambahi ukiran akan terlalu berlebihan, maka aku cuma bermalas-malasan saja dan tak mengukirnya. Apakah kau suka? Aku menerima seruling itu, aku tak paham hal-hal seperti ini, kalau menurutmu bagus, maka ku rasa seruling ini tentu bagus. Jioye tersenyum dan berkata, di rumahmu tinggal seorang ahli musik istana yang termasyur, banyak orang yang ingin berguru padanya tapi tak bisa, apakah kau pernah minta ia mengajarimu satu-dua hal? Karena ia menyebut nama Lianian, mau tak mau aku menjadi teringat pada Liguangli, dahiku pun berkerut, Jioye bertanya, kenapa? Aku menghela nafas, kalau berpikir tentang Liguangli, aku hanya bisa menghela nafas dan berkata naga punya sembilan putra, semuanya berbeda-beda, enam. Jioye tersenyum dan berkata, kau terlalu banyak pikiran, kalau ia benar-benar menjengkelkan, usir saja dia, habis perkara. Aku tersenyum tanpa berkata apa-apa, masalahnya tak sesederhana itu, demi kau, aku tak bisa mengusirnya begitu saja. Jioye batuk-batuk pelan, akhir-akhir ini bisnis rumah hiburanmu berkembang dengan sangat cepat, ku dengar dari bawahanku bahwa kau juga membuka usaha rumah bordil, apakah kau diam-diam kau masih bisa membuka usaha lain, kenapa? melakukannya? Kalau kau hanya ingin mendapat keuntungan, tak ada jeleknya kalau kau membuka usaha lain. Sekarang kau terlalu terburu-buru bertindak. Setelah terkejut, hatiku girang, sesuatu yang kupikir tak akan diketahui orang lain ternyata tak bisa disembunyikan darinya. Kecuali, kecuali kalau ia selalu mengamati setiap perbuatanku dengan seksama, dengan terbata-bata aku berkata, aku punya rencana tersendiri. Ia terdiam, lalu tiba-tiba berkata, Y.U.R., kau tahu tidak kenapa aku sengaja tak pernah berjalan memakai tongkat di luar. Kalau tak ada sesuatu yang luar biasa, aku hanya mau duduk di kursi roda, dan selalu berusaha agar orang lain berpikir bahwa tubuhku sangat lemah, bahkan Tian Chao dan yang lainnya mengira bahwa aku terlalu lemah untuk berjalan jauh dan sering sakit. Sebenarnya kakiku memang cacat dan tubuhku memang lemah, tapi tak separah kelihatannya. Aku tertegun sesaat. Apakah hal itu bukan disebabkan oleh rasa rendah diri semasa kanak-kanak seperti yang diceritakan Tian Chao? Kenapa? Untuk siapa kau berpura-pura? J.U.Y.E. mengangguk, Untuk Kaisar, ibuku adalah cucu keponakan Ibu Suri D.O.U. Waktu kecil ia sering bermain-main di istana, saat itu hubungan Kaisar dan Ibu sebagai sepupu sangat baik, oleh karenanya, selama Ibu Suri D.O.U. masih hidup, perusahaan si sangat dekat dengan keluarga D.O.U. Setelah keluarga D.O.U. jatuh, Kaisar sangat mengkhawatirkan kekuatan keluarga D.O.U. Setelah ayah dan ibu meninggal dunia, perusahaan si yang begitu besar jatuh ke tanganku, kalau saja aku bukan seorang cacat yang kelihatannya selalu sakit-sakitan, dan kalau saja usaha perusahaan si di tanganku tak sedikit demi sedikit mengalami kemunduran, perusahaan si tak akan dapat mengelak dari kehancuran total. Untuk pertama kalinya ia mengambil inisiatif untuk menceritakan latar belakang keluarganya, aku terteguan mendengarnya, saat itu berapa umurnya? Di usia yang begitu muda ia harus bertanggung jawab atas hidup begitu banyak orang dan berjaga-jaga terhadap Kaisar. Tapi ia hanya bercerita tentang hubungan keluarganya dengan dinastihan, bagaimana hubungannya dengan Ksiu? Apa tanggung jawabnya di sana? Seberapa berat segala beban yang ditanggungnya? Ia menatapku dengan tajam, lalu berkata dengan perlahan, Y.U.R., Kaisar sekarang penuh perhitungan dan waspada, tindakannya sangat tegas, kalau diperlukan, ia dapat memerintahkan siapapun dibunuh. Jangan menyinggung keluarga Kekaisaran, kalau kau ingin bersaing dengan perusahaan lain di Chang'an, aku dapat, tapi, ia menelan perkataan yang sudah berada di bibirnya, lalu berkata dengan amat bersungguh-sungguh, Y.U.R., kau harus memikirkan masak-masak setiap perbuatanmu. Beruk, aku menghempaskan sumpit di atas meja. Apa-apaan ini, bakpao bagus seperti ini, kenapa isinya begini? Hanggu meliriku, lalu kembali makan bakpao di tangannya, bakpao yang dikukus dengan bunga huai wangi baunya, aku sengaja menyuruh dapur membuatnya. Beberapa hari yang lalu aku menyeduh teh dengan bunga huai dan kau marah-marah, hari ini bakpao yang enak juga mengundang kemarahanmu, memangnya kapan bunga huai menyinggungmu, sehingga begitu melihatnya amarahmu langsung berkobar. Dengan murung aku duduk, hanggu terus makan dan tak menghiraukanku lagi. Bukan bunga huai yang menyinggungku, melainkan akulah yang tak mau memikirkan orang yang berdiri di bawah pohon huai itu. Setelah lama berbaring aku belum bisa tidur juga, maka aku memakai baju dan membuka pintu sambil merabah-rabah di tengah kegelapan. Di bawah cahaya bintang yang berkelap-kelip, di tengah malam gelap gulita, terlihat seseorang berdiri di bawah ruji yuanyang teng, jantungku melompat begitu mengenalinya, untuk sesaat aku tak bisa menemukan kata-kata yang tepat. Huo Ku Bing berbalik dan memandangiku tanpa berkata apa-apa, setelah beberapa saat ia tiba-tiba berkata, kau tak menepati janjimu, katamu kapan-kapan kau akan mencariku, tapi sampai sekarang kau belum datang mencariku juga. Aku berjalan ke hadapannya, setelah diam sejenak, aku masih belum dapat menemukan perkataan yang tepat, aku melihat ke arah yuanyang teng, sekuntum bunga yang putih bersih sedang mekar dengan malu-malu, aku terkejut sekaligus girang dan berseru dengan spontan, lihat, bunga itu sedang mekar, bunga pertama yang mekar tahun ini. Huo Ku Bing berpaling memandang bunga itu, rupanya aku adalah orang pertama yang melihatnya mekar. Aku mengambil napas dalam-dalam, wangi sekali, kau bisa menciumnya tidak? Huo Ku Bing berkata, tahun lalu aku tak bisa melihat mereka berbunga karena aku berada diksiu, tapi mereka tahu diri, tahun ini bunga pertama mereka mekar untukku. Aku tertawa dan berkata, tak ku sangka kau begitu sombong, sampai bunga juga mekar untukmu. Kau hanya kebetulan datang di saat yang tepat saja. Huo Ku Bing menatap bunga itu, dari wajahnya nampaknya ia sedang berpikir, datang di saat yang tepat sangat sukar, dalam beberapa hal, kalau datang lebih pagi semuanya akan berbeda. Satu, dua, tiga, kepalaku terkubur di antara bunga dan tedaunan, aku sedang menghitung kuncup bunga satu persatu, Huo Ku Bing terkejut dan tertawa heran, masa kau ingin menghitung semua kuncup bunga itu? Aku menghitung untuk beberapa saat, lalu berhenti dan tersenyum, justru kalau tak bisa menghitungnya, aku gembira, artinya mereka telah berusaha keras untuk berbunga. Huo Ku Bing bertanya, kenapa mereka disebut bunga jingin? Warna peraknya aku tahu, yaitu bunga putih yang sekarang terlihat, tapi mana warna emasnya aku tersenyum dan berkata, sekarang belum waktunya, aku tak mau memberitahumu, datanglah beberapa hari lagi dan kau akan tahu. Huo Ku Bing tersenyum, aku akan menganggapnya sebagai sebuah undangan, aku pasti akan segera memenuhi undangan si cantik. Ah, ujarku, lalu aku berkata dengan kesal, kau ini. Tiba-tiba ia menarik lenganku, lalu berjalan keluar, malam ini langit penuh bintang, aku akan mengajakku ke suatu tempat yang mengasyikan. Aku ragu sejenak, namun melihatnya begitu bersemangat, aku tak sampai hati menolaknya, tanpa berkata apa-apa aku mengikutinya. Karena taman sang lintak dikelilingi tembok, pandangan mataku tak terhalang dan dapat melihat kemegahannya. Aku memandang istana kekaisaran yang terbentang di depanku, pintunya beribu-ribu, aku menelan ludahku dan berkata, di taman sang lin ada 36 istana, kita akan pergi ke istana yang mana. Huo Ku Bing tertawa dan berkata, ternyata kau pemberani dan tak lari ketakutan. Dengan kesal aku berkata, kalau akan mati aku akan menyeretmu menjadi kambing hitam. Ia melirik wajahku, apa kita ini termasuk sedang mati dan hidup bersama aku tertawa sinis, tak menghiraukan omongan gilanya. Kita akan pergi ke panggung senming, bangunan tertinggi di taman sang lin, dari atasnya kita dapat melihat seluruh taman dan sebagian besar kota changan. Kalau kita berbaring di sana melihat bintang rasanya tak akan kalah dari melihat bintang di padang pasir. Di seluruh changan hanya aula depan istana weiang yang lebih tinggi, tapi sayang sekali, istana itu adalah tempat tinggal kaisar sehari-hari, penjagaannya sangat ketat. Malam ini kita tak bisa ke sana. Dapat melihat segalanya. Pandangan mati sama sekali tak terhalang. Hatiku tergelitik. Ia mengajakku melompati tembok. Dan naik ke bubungan atap, di sepanjang jalan semua aman sampai ke panggung senming. Pertama, karena tak ada yang tinggal di sini, dan kedua, karena tak ada benda berharga di dalamnya, tak ada penjaga, hanya ada prajurit yang kadang-kadang berpatroli. Di tengah kegelapan, aku dan Huo Kubing merangkak naik tangga, namun sebelum sampai di puncak, dua suara terdengar dari atas, kami berdua berhenti melangkah, dengan berbisik, Huo Kubing memaki, bangsat siapa itu? Aku berpaling dan tersenyum, memangnya cuma kau yang boleh datang ke sini? Karena ada orang lain, ayo kembali. Huo Kubing berkata, kau cari tempat untuk bersembunyi, aku akan lihat siapa bangsat itu dan mengusirnya pergi. Aku ingin menariknya pergi, namun ia telah melompat ke depan. Benar-benar seorang di taktor. Tak heran orang-orang di jangan tak berani menyinggungnya. Aku memandang ke sekelilingku, ketika hendak bersembunyi di balik jendela, Huo Kubing telah mendarat di sisiku tanpa suara, lalu langsung menarik tanganku dan mengajakku turun, dengan heran aku bertanya, memangnya di atas ada siapa? Sampai kau turun dengan terbirit-birit seperti ini dengan hambar. Ia berkata, Kaisar. Sambil menutupi mulutku aku tertawa, lalu berkata dengan pelalan, ternyata dia si bangsat Kaisar. Walaupun ia melirik untuk memperingatkanku, seulas senyum nampak di wajahnya. Aku mengibaskan tangannya, lalu berjalan ke depan, ayo kita pergi melihat-lihat. Apa bagusnya? Kalau sampai tertangkap aku tak mau menolongmu, kata Huo Kubing, tubuhnya tak bergerak. Aku mengayun-ayunkan lengannya sambil memohon dengan suara pelan, suara tak mudah terdengar di sudut tembok tempat Kaisar itu, ayo kita pergi mendengarkan. Lagi pula ia sedang tak waspada terhadap kita. Huo Kubing meliriku, menghela nafas, lalu menariku ke atas tanpa berkata apa-apa. Benar saja, Lian juga ada di sini. Di bawah cahaya bintang yang memenuhi langit, Lian sedang duduk di lutut Li Uce. Li Uce menyelimuti Lian erat-erat dengan jubah, namun ia sendiri dengan semelarangan duduk di lantai. Mereka berdua duduk saling berdempetan, untuk beberapa lama tak berkata apa-apa. Dengan menempel erat di telingaku, Huo Kubing berbisik, kita tak bisa mendengar mereka, tapi mungkin kita akan melihat, permainan asmara. Aku mencubitnya keras. Keras, namun ia memeluku erat-erat dan tiba-tiba mengigit telingaku. Tubuh kami berdua menempel dengan erat, aku ingin menjerit dan meronta namun tak berani melakukannya, maka dengan meraba-raba aku mengenggam tangannya erat-erat, ia mengira aku hendak melancarkan jurus terhadap dirinya, walaupun ia membiarkanku mengenggam tangannya, namun ia mengerahkan tenaganya dan bersikap waspada. Oleh karenanya, akhirnya aku hanya dapat mengayun-ayunkan tangannya saja dengan pelan, seketika itu juga ia menjadi tenang dan membuyarkan tenaga di tangannya, dengan lembut ia mencium cuping telingaku, lalu melepaskan tanganku. Aku gemektar lalan, tubuhku lemas, untuk sesaat aku tak berdaya. Ketika aku dapat bereaksi dan hendak membalas, tiba-tiba terdengar suara lembut li uce, istana wei yang lebih tinggi dibandingkan tempat ini. Setelah kau melahirkan dan tubuhmu sudah pulih, kita akan naik ke sana untuk melihat seluruh kota changan. Aku cepat-cepat mendengarkan bagaimana lian menjawab, istana wei yang adalah tempat ratusan pejabat menghadap fujun. Komak Yeshen tak berani pergi ke sana. Ternyata ketika hanya berdua lian dan li uce seperti suami istri biasa. Ia tak memanggilnya yang mulia, melainkan suami, ia pun tak menyebut dirinya hamba, melainkan selir. Huo kubing yang menempel erat di belakangku menghela nafas panjang, dengan lembut aku mengenggam tangannya.